Sejak pertama kali muncul di pernikahan Dawiya minggu lalu, teka-teki pernikahan Jennifer Dan dengan Faisal Haris mulai terkuat. Meski malu-malu, Faisal memberi sinyal bahwa mereka memang sudah sah sebagai suami istri. Lalu, seperti apa pengacara dan sahabat Faisal Haris menanggapi kabar bahwa Faisal Haris sudah menikahi Jennifer Dan secara resmi. Doaku buat Dawiya, semoga Dawiya dan Muhammad, semoga selamatkan. Mas Faisal sedikit. Sakinah, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Oke, kau sudah datang bersama mbak Cikgu kali ini seperti lo? Bisa-bisa. Sudah sering. Sudah sering? Sudah resmi belum bersama emang tanya. Yang kalian tahu gimana? Mbak Ragi ya. Mbak Ragi ya. Masya Allah, terima kasih doanya teman-teman. Mas Haris katakan bahwa Mas Haris dengan Mbak JJ itu sudah resmi. Jadi, jangan khawatir bahwa mereka sudah resmi dan bebas untuk melakukan apapun layaknya sebagai keluarga yang bahagia. Tampil cantik dengan hijab, Jennifer Dan memang tidak lagi malu-malu menunjukkan eksistensinya sebagai orang yang bahagia bersama Faisal Haris. Lalu benarkah kabar bahwa Faisal Haris telah menikahi Jennifer Dan sejak tahun 2015? Pernikahan secara agama sudah dilaksanakan antara 2015-2016 dan sah sesuai dengan rukun nikahnya. Yang mereka sudah sah sebagai suami istri. Kenapa harus disembunyikan lagi? Kenapa harus takutkan lagi? Tunjukkan ke masyarakat, tunjukkan ke publik, tunjukkan ke netizen. Dan ini sebenarnya akan melangkah ke sana, pernikahan sesana negara. Tapi mereka sudah sah sebagai suami istri secara agama, tanpa mengganggu orang lain.